Kabar gembira bahwa telah dibuka pendaftaran guru penggerak yang angkatan 10 melalui surat edaran tertanggal 19 Juni 2023 Teman-teman yang berniat untuk mendaftar pendajari dari calon guru penggerak ini silahkan nanti segera cek ya Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang jadwal pendaftaran dan juga daerah sasaran Untuk guru penggerak yang angkatan 10 Terkait tentang untuk manfaatnya dari kita memiliki sertifikat guru penggerak itu apa Teman-teman silahkan cek pada kartu video ini Kira-kira jadwal pendaftaran dan juga daerah sasarannya Mana saja apakah nanti kita bisa mendaftar Serta persyaratan serah spesifik untuk kita bisa mendaftar serta peluang lulusnya kira-kira bagaimana Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya disini untuk langkah pertama Untuk mengetahui informasi terkait tentang itu Teman-teman disini silahkan berkunjung ke google Kemudian kita ketikkan yaitu kata kunci Yaitu guru penggerak Kemudian kita enter Kemudian disini kita berkunjung ke program guru penggerak ya Kita akan diarahkan menuju ke link sekolah penggerak kemdikbud.gur.id Garis pering guru penggerak Atau teman-teman bisa berkunjung ke gtkbelajar.kemdikbud.gur.id Kita klik enter Kemudian kita pilih yaitu yang guru penggerak Kita klik pada bagian portal guru penggerak Kita akan diarahkan menuju ke sekolah penggerak kemdikbud.gur.id Untuk mengunduh informasi lengkap terkait tentang jadwal pendaftaran dan juga daftar daerah sasaran Ini kita klik disini pada bagian unduhan Kemudian setelah loading selesai Disini kita bisa scroll ke bawah Kita pilih yang angkatan 10 Klik angkatan 10 Dan disini sudah ada yaitu surat keputusan SK terkait tentang rekrutmen calon guru penggerak ya Yang paling atas Surat keputusan Rekrutmen calon guru penggerak Yang atas 10 Ini kita bisa klik disini Kemudian setelah itu teman-teman bisa unduh saja filenya Dengan cara klik tombol download ya disini Dan bersamaan dengan itu juga Telah dibuka pendaftaran untuk calon pengajar praktik ya Atau CPP angkatan 10 Dan perlu kita ketahui bahwa nanti sedikit banyaknya guru penggerak yang bisa lulus di daerah kita Itu bergantung pada sedikit banyaknya dari pengajar praktik yang nanti juga lulus Nah jadi salah satu tips untuk teman-teman guru penggerak bisa lulus banyak Perkawupatan itu adalah pengajar praktiknya Ini juga harus banyak yang mendaftar dan juga lulus ya Dengan demikian nanti akan terjadi sinergi antara pengajar praktik dan guru penggerak Kalau misalkan CPP nya banyak Maka guru penggeraknya pun juga banyak Kalau CPP ya inilah sedikit Nanti guru penggeraknya yang lulus ini juga tentunya akan sedikit Dan setelahnya terkait tentang jadwal pendaftaran dan juga daerah sasaran Untuk guru penggerak yang angkatan 10 Ini kita bisa lihat pada SK Yaitu tertanggal 19 Juni 2023 Nah terbetul nanti silahkan dimanfaatkan Ini adalah surat edaran terkait tentang rekrutmen calon guru penggerak atau CPP Yang angkatan 10 reguler Nah disini kita cek langsung untuk jadwal pendaftarannya nanti kapan Dan disini kita bisa melihat informasi terkait tentang jadwal seleksi Makanya teman-teman ketika saat ini membuka ke akun SIMPKB guru penggeraknya Maka kita berada di luar daerah sasaran Atau jadwal sudah berakhir Ini dikarenakan pendaftaran belum dibuka ya Nah untuk saat ini Ini adalah masih pada momentum informasi rekrutmen calon guru penggerak Mulai dari tanggal 17 Juni sampai dengan 17 Juli Nah untuk registrasi pendaftaran Dan juga unggah berkas serta pengisian isi Nanti dimulai pada tanggal 17 Juli 2023 Sampai dengan tanggal 4 Agustus tahun 2023 Jadi teman-teman nanti bisa melakukan pendaftaran di guru penggerak Itu nanti mulai dari tanggal 17 Juli 2023 Silahkan diinformasikan kepada bapak ibu guru yang lain yang memenuhi syarat Ini nanti untuk mendaftar guru penggerak Dimulai dari tanggal 17 Juli 2023 Sampai dengan tanggal 4 Agustus tahun 2023 Kemudian dipastikan nanti ketika kita mendaftar tanggal 4 Agustus 2023 Ini kita sudah klik tombol kirim berkas Untuk tutorial cara mendaftarnya sudah saya sediakan pada kartu video ini Kemudian nanti verifikasi validasi dan juga penilaian Ini nanti tanggal 8 sampai dengan 18 Agustus Kemudian penilaian isi tanggal sekian Untuk pengumuman yang tahap 1 ini adalah di tanggal ini Kemudian setelah kita lulus di tahap 1 Maka teman-teman nanti berhak untuk maju ke tahap 2 Yaitu simulasi mengajar dan juga wawancara Kalau misalkan kita nanti lulus pada simulasi mengajar dan wawancara Pada pengumuman kelulusan tahap 2 Yaitu tanggal 22 sampai dengan 23 November 2023 Maka nanti kita berhak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak Yang akan diinformasikan berikutnya Kemungkinan nanti untuk pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang angkatan 10 Akan diadakan, dilaksanakan mulai di tahun 2024 awal ya teman-teman Jadi teman-teman pantau saja untuk nanti jadwal pendaftaran ini Kemudian untuk daerah sasaran Kira-kira daerah sasaran untuk guru penggerak yang saat ini itu dimana saja Dan disini kita bisa cek pada SK rekrutmen guru penggerak ini Dan untuk daerah sasaran, daftar wilayah sasaran pendidikan guru penggerak reguler angkatan 10 Ini sesuai dengan surat edaran lampiran 1 ya teman-teman Itu adalah di Aceh, ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh Yang masuk dalam daerah sasaran untuk guru penggerak di angkatan 10 Kemudian di Provinsi Bali, itu meliputi kabupaten dan kota berikut Di Banten, kemudian Provinsi Bengkulu, kemudian daerah istimewa Yogyakarta Kemudian di Guruntalo, kemudian Provinsi Jambi, kemudian di Provinsi Jawa Barat Kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur cukup banyak juga Termasuk di Kabupaten Ngawi, ini juga membuka ya teman-teman Silahkan nanti segera saja untuk melakukan pendaftaran Sesuai dengan jadwal yang telah kita sampaikan tadi Kemudian di Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur Kemudian di Provinsi Bangka Blitung, kemudian Lampung Maluku, Maluku Utara, NTB, kemudian Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Nah ini adalah untuk daerah sasaran, guru penggerak yang angkatan 10 Nanti menjadi daerah sasaran ya Artinya nanti kita berkesempatan untuk bisa mengikuti seleksi yang angkatan 10 Ini adalah untuk daftar wilayah sasaran yang daerah khusus ya Atau DASUS Nanti bisa teman-teman ikuti yang berada pada daerah ini Dan selanjutnya ini adalah untuk yang pendidikan guru penggerak daerah khusus Dan juga intensif yang angkatan 9 kemarin ya Dan selanjutnya informasi rekrutmen Ini kita bisa pelajari ya Jadi disini nanti untuk peran calon guru penggerak itu seperti apa Tugasnya apa? Ini teman-teman bisa cek pada SK ini Kemudian untuk persyaratan mendaftarnya apa? Ini adalah yang penting kita terdaftar lapodik Masa kerja minimal 5 tahun, punya ijazah S1 Kemudian kita usia itu adalah 50 tahun ya maksimal Kemudian untuk rekrutmennya diradakan secara serentak di 514 kabupaten atau kota Kemudian nanti yang kita lakukan ini yang kita berkas diunggah ya Ini mulai dari pas foto, kemudian KTP dan lain sebagainya Untuk tutorial lengkap calon mendaftarnya sudah kita sediakan pada kartu video ini ya Silahkan nanti teman-teman cek Manfaatkan kesempatan ini untuk menjadi guru penggerak Oke demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!